di episode kali ini sepertinya semakin menarik, seru dan pastinya menegangkan untuk terus kita saksikan ya guys dimana kali ini kebingungan nek ratu dan penyesalan nek ratu pun telah terjadi disini nek ratu meminta kepada nana agar mengembalikan dewa ke rumah buana lagi setelah dirinya mengusir pasya kali ini pasya pun karena telah diusir oleh nek ratu dia pun kembali ke rumah ibu nawang disini dia pun tidak bisa bertahan jika hanya tinggal diam lagi dan kali ini pasya berusaha untuk menyesuaikan dirinya pasya melamar pekerjaan di sebuah tempat ya guys dan akhirnya pasya pun diterima dan dia sepertinya akan melamar menjadi seorang supir karena pada waktu dulu dia pun adalah seorang supir dan akan kembali menjadi seperti dulu lagi dan karena pasya telah melamar pekerjaan di sebuah tempat dan dia pun telah mengisi formulir akhirnya seseorang telah datang ke tempat tersebut sedang mencari seorang supir pribadinya dan kemudian karena pasya sedang mencari seorang pekerjaan sebagai supir akhirnya orang tersebut menghubungi pasya lewat agentnya itu ya guys dan ternyata pasya bekerja bersama kokoh tak lain dia adalah istri dari pajar namun pasya tidak mengetahui jika kokoh itu adalah istrinya pak pajar yang pernah dulu diceritakan kepada dewa ya guys karena pasya pun membutuhkan sebuah pekerjaan untuk dirinya bertahan hidup akhirnya pasya pun menerima bedan bekerja bersama kokoh disitu nah guys namun ini hanyalah prediksi mimin saja semoga saja prediksi ini benar adanya ya guys dan jangan lupa untuk terus saksikan kelengkapan sinetron buku harian seorang istri yang tayang setiap hari hanya di HCTP 1 untuk semua selamat menikmati